Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini semuanya? Tentu baik-baik saja ya Alhamdulillah Jumpa lagi dengan Ustanda Eti Dalam pembelajaran daring Akidah Akhla kelas 2 Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar hari ini? Tentu anak yang semangat dan ingin pintar Akan selalu siap dalam belajar Mari kita awali pembelajaran hari ini Dengan bacaan Bismillah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku semuanya Di kelas 1 dan di kelas 2 semester kemarin Kita sudah belajar Beberapa Asma'ul Husna Hari ini kita melanjutkan Asma'ul Husna yang lain ya Apa itu Asma'ul Husna? Ayo siapa yang masih ingat? Asma'ul Husna adalah Nama-nama atau sebutan gelar Allah Yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya Asma'ul Husna berjumlah 99 nama Asma'ul Husna tersebut menunjukkan sifat-sifat Allah SWT Yang semuanya sempurna Tidak ada yang dapat menandingi kesempurnaan Allah Nah pada materi ini kita akan membahas sifat Allah Yaitu Al-Qudus, As-Somad, Al-Muhaimin, dan Al-Badil Al-Qudus Allah memiliki sifat Al-Qudus Berarti Allah Maha Suci Allah Suci dari kekurangan Allah tidak memerlukan apapun Allah juga tidak pernah lapar Allah juga tidak pernah tidur Dan Allah juga suci dari segala kekurangan Coba perhatikan firman Allah berikut A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Yusabbihulillahimafissamawati Wamafilard Al-Malikilqudusilazisilhakim Artinya Apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Senantiasa bertasbih kepada Allah Maha Raja Maha Berkasa Maha Bijaksana Quran Surah Al-Jumu'ah Ayat 1 Sifat Allah selanjutnya adalah As-Somad As-Somad artinya tempat meminta segala sesuatu Yang berarti Yang berarti Bahwa Allah Maha diputuhkan Ketika kita sakit atau kena musibah Kita tidak boleh meminta tolong pada selain Allah Misalnya Kita meminta tolong kepada dukun Kita meminta tolong kepada pohon besar Atau kita meminta tolong pada batu yang sangat besar Dan memberikan sesaji agar kita sembuh dari sakit Meminta tolong itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan meminta tolong kepada selain Allah Disebut syirik Berdoa pun hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah pasti akan mengabulkan doa yang kita panjatkan anak-anak Allah tempat berlindung dari segala kesusahan dan kesedihan Allah lah tempat kita meminta pertolongan Pertolongan akan datang atas kehendaknya Hal ini karena Allah memiliki Asma'ul Husna As-Somad Coba perhatikan firman Allah berikut Bismillahirrahmanirrahim Artinya Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan Maka hanya kepadanya lah Kamu meminta pertolongan Quran Surah An-Nahl Ayat 53 Sifat Allah berikutnya adalah Al-Muhaymin Allah adalah pencipta alam semesta Allah menjaga dan memelihara seluruh kehidupan makhluknya Allah bersifat Al-Muhaymin Artinya Allah maha penjaga atau maha memelihara Ingat ya Al-Muhaymin artinya maha penjaga atau maha memelihara Allah tidak akan membiarkan makhluknya teranihaya Tapi Allah selalu menjaga ciptaannya Allah selalu menjaga kita Baik kita terjaga maupun kita tertidur Perhatikan firman Allah berikut Bismillahirrahmanirrahim Artinya Dan dialah yang menciptakan malam dan siang Matahari dan bulan Masing-masing beredar dalam garis edarnya Quran Surah Al-Anbiya ayat 33 Anak-anak kalian setiap hari dapat melihat Matahari terbit dari timur Dan tenggelam di sebelah barat Bulan juga selalu bergerak mengelilingi bumi Itu semua bukti bahwa Allah menjaga dan memelihara ciptaannya Sifat Allah berikutnya adalah Al-Badil Al-Badil Allah pencipta alam semesta Kita harus memelihara dan menjaga semua ciptaannya Gunung yang menculang tinggi Samudera yang luas Bunga yang bermekaran Beragam binatang yang bergerak bebas di alam Semua diciptakan oleh Allah SWT Allah memiliki asma'ul husna Al-Badil Al-Badil memiliki arti Maha pencipta Dan tiada bandingannya Allah pencipta alam semesta dan segala isinya Tidak ada di dunia ini Dan tidak ada makhluk yang dapat meniru ciptaannya Baik manusia yang pandai sekalipun Tidak akan pernah bisa menciptakan dan menandingi ciptaan Allah Perhatikan firman Allah berikut ya Bismillahirrahmanirrahim Bati'u samawati wal'ard Wa'idha qobo amramu fa'innama yakulu lahukum fayakun Artinya Allah pencipta langit dan bumi Apabila ia hendak menentapkan sesuatu Dia hanya berkata kepadanya Jadilah maka jadilah sesuatu itu Quran Surah Al-Baqarah ayat 117 Jadi anak-anak Kesimpulan kita hari ini adalah sebagai berikut Asma'ul husna merupakan nama-nama baik dan indah milik Allah subhanahu wa ta'ala Umat Islam dianjurkan menyebut Asma'ul husna ketika berdoa Asma'ul husna berjumlah 99 Allah mahasuci dari segala kekurangan Allah adalah tempat kita memohon segala sesuatu Allah menciptakan alam semesta dan isinya Dan Allah memelihara segala kehidupan alam semesta Nah demikian anak-anak materi yang ustada sampaikan hari ini Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya dengan baik Kita akhiri dengan bacaan hamdallah Alhamdulillah hirobil alamin Jangan lupa juga bukunya dibaca Tetap semangat Rajin belajar Dan jaga sholat lima waktu Tetap jadi anak yang sholi dan sholiha Menjadi anak yang menjaga tutur dan santun berbahasa Maturnuun Arigato Gratias Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax